Jumlah pasien COVID-19 yang dirawat di rumah sakit berkah pandegelang terus mengalami peningkatan. Bahkan kondisi ini menyebabkan puluhan tenaga kesehatan di rumah sakit tersebut ikut terpapar COVID-19. Dari 334 tenaga kesehatan dan dokter, terdapat 30 tenaga kesehatan termasuk dokter spesialis dan dokter umum di RSUD berkah pandegelang dinyatakan positif COVID-19. Kondisi ini membuat pihak RSUD berkah kewalahan menangani pasien COVID-19. Menurut Satgas COVID-19 Pandegelang, selain terpapar dari pasien, puluhan nakes tersebut diduga terpapar dari anggota keluarganya sendiri yang mengidap gejala seperti COVID-19. Kelalahan karena harus menayani pasien melebihi dari kapasitas dan kemampuan kami. Memang beda dengan pasien biasa ya, pasien COVID-19 ini memerlukan perawatan ekstra. Kenapa? Karena perawatannya total. Mulai dari memberi makan, memandikan, mengganti tempersnya, memasukin obat dan menjaga. Ini semua dilakukan oleh tenaga kesehatan. Sejumlah tenaga kesehatan yang bertugas di ruang isolasi rumah sakit mengaku kewalahan. Ujang salah satunya, ia meminta agar pihak rumah sakit menambah tenaga kesehatan di bagian ruang isolasi. Tenaga semuanya total 24 ya, tapi banyak yang terpapar, nakes yang terpapar akhirnya kita mengurangi jumlah tenaga itu kita kewalahan. Kewalahan untuk menuju ke lapangan, ke bawah ke dalam pasiennya. Jadi karena kewalahan bisa mengurangi, kinerja dan imun kita kan menurun. Jadi mungkin dari situ juga bisa kita terpapar. Saat ini, kasus positif COVID-19 di Pandeglang mencapai 2.850 kasus. Dari jumlah tersebut, 491 pasien masih menjalani isolasi dan perawatan. Ariel Maranus dan Andri Sopian melaporkan dari Pandeglang, Bantan.